Oke, pagi ini akan menjemur cobra, cuacanya serah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun sudah berganti teman-teman ya, ini tahun 2022, semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan ya, amin. Ya, teman-teman, di awal tahun ini saya akan membagikan video penjemur ular. Jadi perlu diketahui, penjemur atau berjemur itu tidak hanya dilakukan oleh manusia. Ya, dikarenakan hewan pun, khususnya reptil itu sangat membutuhkan vitamin D dan penjemuran, yaitu sinar matahari di pagi hari yang mengandung vitamin D. Nah, manfaat penjemuran ini, ya, sangat membantu sekali, yaitu dalam proses pencernaan makanan dalam ular tersebut. Karena ular itu berbeda dengan manusia atau hewan-hewan berdarah panas, ya. Jadi, untuk hewan berdarah dingin, seperti reptil, ular, contohnya itu buat teman-teman harus lebih ekstra ya, untuk melakukan penjemuran atau istilahnya itu basking. Basking ini, kapan waktu yang tepat dan berapa lama durasinya penjemuran, itu waktu yang tepat di pagi hari, itu maksimal pukul jam 9, ya. Nah, untuk durasinya, itu kurang lebih, kalau saya sendiri paling lama 30 menit, itu paling lama, ya. 30 menit biasanya kalau waktu masih pagi, ya. Kalau udah agak siang, itu paling, ya, 10 menitan, 20 menit. Jadi, jangan lebih dari pukul 9, itu masih melakukan basking atau penjemuran. Jadi, mentok itu pukul 9, teman-teman. Oke, terima kasih, ya, buat teman-teman yang udah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta reptil. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan piaraan kita, ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa dukung terus dengan like, komen, subscribe jika perlu di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.